Jamur merang atau sering dikenal dengan jamur bentol kerap kali dibudidayakan oleh para petani terutama di kampung-kampung yang jauh dari keramaian dimana jamur merang ini selain rasanya yang lezat, jamur ini memiliki protein dan manfaat yang banyak makanya tidak jarang bagi petani yang menggeluti budidaya jamur merang ini menjadi salah satu usaha utama namun bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba memudidayakan jamur merang sekala dapur atau sekala uji coba nah kalian cocok banget menonton video berikut ini dimana dalam video berikut ini saya akan melakukan sharing berikut uji coba memudidayakan jamur merang dengan bahan-bahan yang mudah kita dapat dimana kita kali ini menggunakan media utama untuk tumbuh jamur merangnya yaitu menggunakan media dari gedepok pisang atau pohon pisang nah daripada pohon pisang yang sudah kita tebang kita ambil buahnya itu kita buang mari kita manfaatkan untuk sebagai media jamur merang so langsung aja kita simak video tutorialnya oke guys selamat datang di channel rali jamur daya makmur so dalam video kali ini saya akan mencoba memudidayakan jamur merang menggunakan media dari gedepok pisang nah pada umumnya jamur merang banyak dibudidayakan dengan menggunakan media jerami menggunakan media tangkosawit, media limbah kapas namun untuk skala kita uji coba kali ini kita akan menggunakan media dari gedepok pisang nah gedepok pisang ini yang kita ambil adalah dari gedepok pisang kepok yang pisang pohon pisang yang besar itu ya kita cincang-cincang kita cacat-cacat seperti ini dan untuk tempatnya kita menggunakan bok ya kita tuangkan ke dalam bok seperti ini ya teman-teman sampai nanti boknya full jadi pastikan kalian sudah menyiapkan wadah terlebih dahulu ya kalian bisa menggunakan keran yang buah atau saya sarankan menggunakan bok seperti ini jauh lebih mudah apabila sudah selesai selanjutnya kita cuci menggunakan air bersih air yang mengalir dari sumur atau dari keran pastikan dicuci dengan bersih untuk menghilangkan sisa-sisa getah dan juga sisa-sisa kotoran saat kita melakukan penyacahan dan pemotongan gedepok pisang tadi ya kita bersihkan kemudian kita taruh di dalam ember seperti ini untuk kita lakukan fermentasi nanti kita simpan ke dalam ember ini selama 2 hari 2 malam atau kalau bisa yang 4 hari 4 malam pastikan tidak ada air tersisa di dalam wadah ember ini kemudian tutup rapat pindah semua ketepok pisang yang sudah kita bersihkan ke dalam wadah semua seperti ini selanjutnya tutup rapat sampai selama 2 hari 2 malam atau 4 hari 4 malam setelah ditaruh di dalam wadah ember seperti ini selanjutnya kita lakukan perebusan ya dimana perebusan ini bertujuan untuk melakukan sterilisasi media yang setelah kita kompos dimana karena ini dengan skala kecil maka kita menggunakan dandang seperti ini namun buat teman-teman yang menggunakan skala besar yang menggunakan media tangkosawit, media ceramit, atau media limbah kapas wajib banget menggunakan kumbung ya dan sistem penguapannya juga beda dengan seperti ini dimana kalau untuk skala besar penguapannya menggunakan drum dan juga itu dengan tempat yang berbeda ya kita masukkan semua media yang telah kita kompos ke dalam dandang seperti ini kemudian kita akan merebusnya selama kurang lebih 1 jam ya selanjutnya kita nyalakan apinya dan setelah itu kita tunggu sampai selama 1 jam jangan lupa sebelum dilakukan perebusan kita isi terlebih dahulu air ke dalam dandang atau panci ini ya dimana kalau misalkan gak ada airnya nanti dikhawatirkan gak terjadi penguapan malah itu terjadi pengukusan ya guys ya oke nah kita tunggu dulu sampai 1 jam waktu 1 jamnya kita hitung dari mulai air mendidih ya oke setelah kita lakukan perebusan selama 1 jam selanjutnya kita tiriskan sampai media dingin selama 1 malam ya atau 12 jam selanjutnya kita lakukan penebaran bibit dimana disini saya menggunakan bibit log kecil buat teman-teman yang mau beli atau pesan bibit jamur merang teman-teman bisa hubungi nomor saya 0831 6877 7847 nah caranya kita urah-urrah terlebih dahulu bibit ke dalam wadah atau ember atau baskom selanjutnya kita tabur-taburkan ke atas media yang telah kita tiriskan kemarin ya nah kita taruh seperti ini kemudian selanjutnya dan selanjutnya sampai selesai nah bibit jamur yang saya gunakan kali ini adalah bibit jamur jenis merangsemi dimana merangsemi ini memiliki keunggulan yaitu mudah dalam pemetikan memiliki daya tahan yang lebih lama dan juga tidak gampang mekar cara pengurayanya atau cara penanamannya cukup mudah sekali ya teman-teman tinggal kita urah-urrah kita keluarkan dari wadah atau dalam plastik ini ke dalam ember atau wadah nah selanjutnya kita urah-urrah telah dilakukan pengurayan kemudian kita tabur-taburkan atau kita taruh di atas media yang akan kita tanami jamur merang kita lakukan semuanya sampai merata ke atas media semakin banyak bibit semakin juga banyak pertumbuhan jamur merangnya setelah selesai dilakukan pengurayan dan kita penebaran bibit jamur merang kita taruh di dalam di atas seperti ini jangan lupa ini kita tutup menggunakan plastik ya dengan rapat kalau bisa teman-teman menggunakan plastik jangan sampai ada yang bocor atau bolong pastikan benar-benar rapat dalam kondisi tertutup rapat ya jangan sampai ada celah sedikit pun nah penutupan ini kita diamkan selama 5 hari dimana nanti setelah 5 hari kita buka dan kita lakukan pengabutan ya atau kita penyereman media tipis-tipis agar dia tidak kering nah kemudian setelah itu kita kasih cahaya dan oksigen selama kurang lebih 5 hari biasanya jamur sudah mulai tumbuh dan sudah mulai bisa siap dipanen oke teman-teman dan pada part sebelumnya sebenarnya sudah kita lakukan pengabutan cuman karena file-nya hilang jadi ini kita langsung cut aja ya langsung ke proses pemanenan dimana jamur merang ini setelah 15 hari dari penanaman sudah mulai tumbuh seperti ini teman-teman jadi langsung aja kita panen ya kita siapkan wadah dan ini jenis bibitnya adalah jenis merang semi sehingga pemetikannya jauh lebih mudah bila teman-teman menanam jenis merang putih itu akan jauh lebih sulit dalam pemanenan karena miseliumnya terlalu kuat maka saya sarankan teman-teman yang bagi pemula saya sarankan untuk menggunakan bibit jenis 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 merang semi dimana selain pemetikan yang mudah jenis merang semi juga memiliki daya tahan yang lebih lama tidak gampang mekar dan juga tidak gampang busuk wow luar biasa ya ini teman-teman dalam dua pokok ini saya hampir bisa mendapatkan satu baskom ya nah ini saya menggunakan media dari getupok pisang ya teman-teman bisa teman-teman coba sendiri di rumah ya seperti ini cara pemanenannya cukup kita portal-portal seperti ini ya mudah-mudahan bisa teman-teman pahamilah dari part awal hingga saat ini mulai panen ya intinya teman-teman untuk memulai budidaya jenis merang gampang-gampang susah pemula pasti banyak sekali yang mengalami kegagalan intinya jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa oke oke setelah kita panen jangan lupa kita bersihkan karena sampai bersih kemudian baru kita masak kalau nggak dibersihkan dikhawatirkan ini masih ada sisa-sisa kotoran yang terbawa oleh jamur makanya kita perlu melakukan pembersihan agar lebih steril juga ya teman-teman dan sedikit saran buat teman-teman yang mau melakukan pemasakan jangan lupa direbus terlebih dahulu kemudian baru di terserah mau dibikin olahan seperti apa nah seperti inilah proses budidaya jamur merang dengan menggunakan media ketipak pisang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat oke terima kasih yang sudah menonton dari part awal sampai akhir terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses